Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya sempatnya enjat channel kesempatan kali ini kita akan mereview mesin jingsok kecil ngecim guys tidak mau muter dan ini seproketnya merotoli guys ya bagian seproketnya ini merotoli atau masih bisa dipakai sih tapi kalau kita merotoli seperti ini harus sebaiknya diganti jadi akan kita bongkar semuanya guys karena ngecim nih kalau dilihat suaranya dari askrup jadi makanya akan kita bongkar habis ini kayaknya kalau mudah-mudahan kerusakannya enggak terlalu banyak ya Oke jadi kita bongkar ini goyang-goyang lebih kemletek-kemletek ini kayaknya kelahar piston yang bagian bawah nih secah jadi emang saya kelahar cetang seher ya yang bagian bawah pecah kalau kelahar piston di atas guys ya kalau kelahar cetang seher ada atas sama bawah yang atas ya kelahar piston tadi yang bawah kelahar cetang seher atau kelahar cetang yang bagian dengan skrupnya Oke kita bongkar sehingga selesai Oke sampai selesai sekarang buka kap sudah kita lalu buka bagian karburatornya buka kap sudah kita lalu selamat menikmati 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 mau dipakai lagi kita ketok agak basing dikit enggak papa karena skrupnya ganti baru Oke sudah terlepaskan semua keharusnya dilepas nih kita lepaskan kelahar atau bearing guys jadi biar terlepaskan nanti kita ganti kita berpiring enggak kita ganti cuma kita bersihkan dari kotoran bekas-bekas gram-gram ya atau bekas-bekas pecah-pecahan kelahar pistonnya lahar setang sehernya ini sudah terbongkar semua ini sudah dibersihkan tinggal kita pasang kita mulai pemasangannya langkah pertamanya kita masukkan Hai askrupnya setelah askrup masuk nanti kita pasang perpaknya lalu batengannya bat sebelahnya oke sekarang kita masukkan askrupnya lalu kita ketok biar rata biar masuk semua setelah itu kita pasang perpaknya dan kemudian kita pasang bagian askrup kita saat jadi satukan ini pak tengahnya kita terpkan ini masih kurang rapat tapi untuk merapatkan kita bantu dengan baut biar tidak melengsek perpaknya bautnya kita pasang dan kita kencangkan pelan-pelan perlahan-lahan kanan kiri kanan kiri semuanya biar masuk pada posisinya oke setelah terpasang semua ini nanti baru kita ratakan sampai benar-benar masuk ya bautnya ada buah ada lima buah baut untuk mengunci pak tengah selamat menikmati 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 Oke setelah terkencangkan Kita bisa pasang Bloknya setelah ini ya Kita kencangkan dulu Oke sudah kencang dan sudah mantap Tinggal kita pasang blok Dan ikuti terus jangan lupa like comment dan subscribe-nya Kita pasang ring pistonnya Setelah pemasangan ring piston Kita pasang piston di setang sehernya ya Ini kita mulai pemasangan pistonnya Oke dan piston Saya masukkan sepinya sebelahnya Setelah sepinya termasukkan Jadi kita pasang pistonnya Dengan keluar pistonnya ini Keluar piston lalu ring piston Tinggal kita masukkan Pen pistonnya Setelah masuk nanti kita pasang sepinya Atau sepi pengunci Dan untuk Pemasangan piston Tanda panah itu mengarah ke depannya Ke kenal pot Jadi jangan salah Arah kenal pot itu untuk Tanda panahnya Dan setelah itu kita pasang bloknya Setelah piston selesai kita pasang blok Dan blok ini ada perpaknya Kita pasang perpaknya juga Kita kasih sedikit pelumas oli untuk bagian ring pistonnya Biar tidak terlalu kering Kita masukkan pistonnya Ke dalam blok lalu nanti kita kencangkan Oke bloknya sudah masuk tinggal kita kencangkan baut-bautnya Ada empat buah baut-bautnya Ada empat buah baut-baut blok ini agak Dan kita masukkan Dan kita masukkan nanti kita baut-baut Untuk baut bodinya Baut bodi yang menuju ke besi Dalamnya itu besi Maksudnya Almanium Kita gunakan baut Biasa baut halus Dan yang untuk menuju ke karet tanki bodi Tanki Tanki kan plastik Jadi pakai baut yang kasar Atau baut cacing Oke seperti itu Pemasangan Ikuti terus pemasangannya Sampai selesai Dan mudah-mudahan Jangan Terlewatkan Dan jangan terlalu banyak di skip-skip Nanti gagal paham ya Karena Di skip itu Banyak yang terlewatkan Jadi Gagal pahamnya Oke Kita kencangkan baut cupnya Nanti setelah itu Bisa kita tes hidupkan Dan mudah-mudahan Ini cepat selesai Oke setelah itu Langkah pemasangan Karet T Karet Pemasangan Kenal pot ya Setelah pemasangan kapalit Kita pasang kenal potnya Setelah penal potnya Ini terpasang Nanti Bisa kita siapkan Hidupkan Oke Baut kenal pot kita pasang Baut yang atas ada dua Baut bawah pengikat ke mesin Ada dua juga Jadi jumlahnya Empat buah baut Dan kita kencangkan Sampai benar-benar Kencang ya Setelah itu Kita tinggal Pemasangan Karburator Tapi sebelumnya Kita setting dulu Atau kita setel dulu Yang bagian depan Itu satu setengah putaran Yang belakang Satu seperempat Jadi kita kencangkan dulu Setelah terkencangkan Pol Kita kembali Kita buka Sampai satu setengah Untuk yang depan Dan yang belakang Satu seperempat Setelah itu Baru kita lakukan Pemasangan Karburatornya Jadi jangan lupa Lekomen dan saskapnya Oke setelah Kita pasang Karburator ini Nanti kita bisa Pasang tutup atasnya Lalu bisa kita Tes hidupkan Jadi kita pasang Bagian Karburatornya dulu Ada dua buah baut Untuk karburator Dan dua buah selang Setelah itu Kita pasang tutup Bagian atasnya Setelah terpasang Bisa kita Tes hidupkan Mudah-mudahan Tidak ada masalah Dan normal kembali Thank you Ikuti terus Perjalanannya Dan simak Jangan sampai Ada yang tertinggal Biar tidak gagal Paham ya Karena Teman semua itu Galak suka Menyekip-nyekip Jadi nantinya Gagal paham Bisa diulang-ulang Sampai berapa kali Sampai anda Benar-benar Paham Pemasangannya ya Jadi oke Mudah-mudahan Teman semua terhibur Dan Semoga ini Bermanfaat Semoga teman semua Bisa mengambil Sisi baiknya Dimana ada kesalahannya Saya minta maaf ya Yang salah Tinggalkan caca Yang benar yang diambil Setelah pemasangan Tukup sudah Dan pemasangan Busi setelah ini Setelah pemasangan busi Bisa kita tes hidupkan Oke Busi kita pasang Dan sudah kita kencangkan Lalu bisa kita tes hidupkan Oke kita tarik Eko nya Lalu kita gas Oke sudah normal Mesin sudah mantap Sudah tigas Normal Tidak ada masalah lagi Thank you Terima kasih Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkadu dengan teman semualah Saya bisa lebih semangat lagi Untuk membuat video-video berikutnya Thank you Terima kasih Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Muka-muka Teman semua Terhibur Dan bisa mengambil Manfaat yang baiknya Terima kasih